Halo guys nama aku Luki Adi Baskara disini aku bersama sebagai kameramen dan kita akan mengulas tentang Masjid Tagung Semarang Halo guys bersama saya lagi Luki Adi Baskara disini saya akan mengulas tentang Masjid Tagung Jawa Tengah Semarang Masjid Tagung Jawa Tengah Semarang sendiri di arsiteki oleh Insider Haji Ahmad Panani dibangun pada tahun 2002 gaya arsitekturnya yaitu gaya arsitektur perpaduan Jawa dan Arab kapasitas dari Masjid Tagung Semarang sendiri adalah 6000 jamaah jika bisa di fullkan sebanyak 10.000 jamaah kita lihat di sini guys ini adalah peta dari Masjid Tagung Semarang nomor satu Masjid Utama Ruang Wudu Ruang Arrohim Arrohman Plaza Convention Hall Perpustakaan Pertokohan Office Hall Menara Pandang Graha Souvenir dan Puja Sera lokasi parkir sendiri ada di 4 tempat ya guys ya kita sekarang cek ke dalam guys ikuti terus disini kita bisa lihat ada rukun Islam yaitu syahadat sholat saum atau kuasa zakat dan haji disini juga terdapat air mancur ya guys ya yuk kita lanjut ke dalam guys kita disini sudah sudah sampai di depan lataran Masjid Tagung Jawa Tengah kita disini akan mereview dan mengulas tiga tempat di Masjid Tagung Jawa Tengah yaitu menara bangunan utama Masjid Tagung itu sendiri dan tempat beduk serta parkir serta tempat souvenir dan tempat berjualan souvenir ya guys ya Ayo kita lanjut tempat pertama yang kita ulas adalah bangunan utama Masjid Tagung Semarang disini Masjid Tagung Semarang sendiri memiliki gaya arsitektur perpaduan Jawa dan Arab Masjid Tagung Jawa Tengah sendiri juga terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah Arab Saudi kita bisa lihat di sini ini ada pelakat atau batu yang di resmikan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Selasa November 2006 bertepatan dengan 24.7 Hijriah batu ini merupakan tanda resmi pembangunan peresmian Masjid Tagung Jawa Tengah sektor Masjid Nabawi di Madinah dibawa ke Masjid Tagung Jawa Tengah Ayo kita ke dalam guys tempat sepatu dulu guys karena tidak memungkinkan lewat sini mungkin sih cuma karena panas sekali jadi kita lewat bawah aja guys yuk check it out jadi guys tempat pertama yang kita review dari bangunan utama adalah hudu dan tempat toilet kita masuk ya sini ada washtuffle dan kaca-kaca yang digunakan untuk dan membersihkan hades kecil dan besar kita review tempat hudu guys sini ada kolam seperti air gini ciri khas arsitektur Jawa bisa kita lihat kerannya sangat-sangat banyak ya guys ya guys disini bisa kita lihat tingkat pertama dari bangunan utama Masjid Tagung Kota Semarang adalah tempat sholat ya guys ya ini tempat sholat pria sedangkan tempat sholat wanita di sebelah sana kita lanjut ke tingkat dua guys guys ini tingkat dua adalah bangunan utama dari Masjid Tagung Jawa Tengah Kota Semarang jadi guys disini tingkat satu dan dua serta tiga di Masjid Tagung Jawa Tengah sendiri berkapasitas sehingga 10.000 orang saya bisa lihat disini adalah Musaf al-Quran yang besar atau namanya Musaf Akbar saya lihat Musaf Akbar sendiri memiliki ukuran 145 cm x 95 cm dengan lama penulisan dua tahun tiga bulan yang ditulis oleh Dr. Andes Hayat Universitas Sain Al-Quran Insik Monosobo Jawa Tengah dan diterima di tanggal 26 Oktober 2005 di tanggal 26 Oktober 2005 Hai guys jadi karena durasi yang terbatas saya cukup akhiri sampai saat ini sudah menonton kita tidak bisa mereview tempat-tempat lain maaf sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah melihat video saya terima kasih telah menonton